Halo sahabat TWD semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kawan-kawan semuanya dimanapun berada selalu dilimpahkan rejekinya dimudahkan urusannya dan segera Allah kabulkan segala maksud dan cita-citanya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Satu kali salawat Allah balas dengan sepuluh kali lipat kebaikan Di video kali ini TWD mau berbagi kisah dari teman kita yang berada di Al-Qobar Kisah ini yaitu Tahajud menyelamatkan dari kematian Kenapa Tahajud Judulnya Tahajud menyelamatkan aku dari kematian Nah TWD jelasin dan ceritakan kisahnya Si teteh ini berada di apartemen Jadi tinggalnya bersama majikannya di sebuah apartemen di lantai ke-7 Lalu Lalu si teteh ini selalu melaksanakan sholat tahajud setiap jam 2 atau jam 3 Nah kebetulan si teteh ini majikannya punya kucing Jadi si kucing ini setiap jam 2 jam 3 selalu membangunkan si teteh ini untuk minta diantar untuk melakukan buang air kecil atau buang air besar karena si tempat kencingnya itu tanahnya itu disimpan di balkoni atau di luar Jadi setiap jam 2 jam 3 itu kucing ini selalu membangunkan dengan miung-miung gitu Jadi si teteh ini sudah tahu bahwa dia itu minta diantar untuk buang air kecil Jadi subhanallah banget juga si kucing ini selalu membangunkan si teteh jadi si teteh bisa melaksanakan sholat tahajud Nah pada malam suatu malam sama seperti biasanya kucing ini membangunkan si teteh yaitu minta diantar untuk buang air kecil ke luar atau ke teras Gimana caranya kucing ini membangunkan si teteh jadi pintu kamar si teteh ini tidak ditutup rapat hanya bisa didorong sama kucing jadi bisa terbuka Kebetulan kasurnya si teteh itu di lantai jadi kucing itu masuk dan diam di pinggirnya si teteh sambil meung-meung dan si teteh bangun dan mengantarkan si kucing ini ke teras untuk buang air kecil tiba-tiba si teteh ini terkejut karena melihat percikan api dan asap dari bawah pas si teteh melihat dari atas ke bawah ternyata ada kayak mau kebakaran apinya itu udah banyak asapnya sudah sampai ke atas dan seperti listrik aliran listrik yang konslet kayak gitu dan si teteh itu menunggu melihat api itu semakin besar semakin besar dan tidak lama kemudian si teteh ini membangunkan majikannya dan mengatakan atau melihat mengajak untuk melihat percikan api tersebut nah majikan si teteh ini bangun lalu melihat api langsung si teteh ini disuruh siap-siap karena mungkin kalau kebakaran tinggal apa ya tinggal lari atau tinggal turun gitu terus majikannya nelepon ke salah satu tempat untuk ke satu kebakaran atau ke yang kayak kalau apartemen itu ada tempat yang untuk laporan kayak gitu kalau ada sesuatu atau juga memencet bel kebakaran gitu karena memang apinya udah gede gitu udah kalau misalkan kebetulan api tersebut di tempat yang untuk aliran listrik dan deket kipasnya AC kayak gitu terus disuruh siap-siap majikan perempuannya majikan lakinya anak-anaknya dibangunin disuruh siap-siap untuk turun ke bawah karena mungkin kalau meledak gitu kan kalau api itu sangat cepat sekali gitu tidak sempat turun semuanya juga pada rame pada bangun karena memang alarm untuk kebakarannya dinyalain belum sempat turun dan pemadam kebakaran itu sudah datang dan melihat apa yang terjadi di bawah dan ternyata karena memang majikannya si teteh ini pergi atau turun ke bawah untuk ngecek untuk melihat ternyata di dalam aliran atau tempatnya kabel tersebut ada kucing yang kesetrum gitu kucing ibunya sama tiga anaknya sudah gosong oleh sebab itu mengeluarkan asap dan juga percikan api karena memang kebakar gitu dan kata majikan lakinya si teteh ini kalau memang terlambat saja mungkin setengah jam atau satu jam bisa jadi ini meledak gitu dan akan lebih cepat menjadi sebuah kebakaran besar jadi alam di robel alamin berkat tahajud dan si kucing ini yang bangunin si teteh untuk tahajud jadi satu apartemen terselamatkan kan bisa jadi kalau misalkan si teteh tidak bangun tidak melihat asap sama api kan gak ada yang tahu semua itu lagi terlelap tidur jam setengah tiga karena si teteh melihat dan ternyata kata majikan lakinya kalau saja terlambat setengah jam atau satu jam bisa jadi meledak gitu dan bisa menjadi kebakaran besar berkat si teteh dan kucing jadi terselamatkan satu apartemen termasuk keluarga majikan dan si teteh juga subhanallah banget ya ternyata tahajud itu dahsyat sekali ya di saat orang terlelap tidur si teteh melaksanakan sholat tahajud dan terselamatkan dari kematian dan singkat cerita setelah dua hari dua hari kemudian itu yang kayak modern atau apa ya yang punya apartemennya itu datang memanggil majikannya laki dan majikan laki si teteh ini menceritakan bahwa yang melihat pertama asap dan percikan api itu si teteh gitu dan subhanallah banget dibalik itu semua si teteh ini wasilahnya tahajud menyelamatkan keluarga majikan dan si tetehnya juga dan semua yang ada di apartemen dan juga si teteh mendapatkan rejeki dari yang punya apartemen waktu itu dikasih amplop dan isinya subhanallah banget setelah dikirimkan ke Indo itu sekitar 25 jutaan dan bilang ini hanya sebatas bentuk terima kasih karena karena selain apartemen terselamatkan juga banyak nyawa yang terselamatkan jadi wasilah tahajud itu bukan hanya menyelamatkan bukan hanya memberikan ketenangan juga mendatangkan rejeki dan juga diangkat derajat si teteh ini jadi disayangi banget sama majikannya lebih dari sebelumnya juga gajinya ditaikan sama majikannya Alhamdulillah robbil alamin ikut senang dan ikut bahagia cerita si teteh ini dari wasilah atau sering mengamalkan atau melakukan sholat sunat tahajud semoga dengan video ini dengan kisah ini menjadikan keyakinan bagi yang lain untuk selalu melaksanakan atau memulai melaksanakan sholat sunat tahajud ini karena bukan hanya itu tahajud juga salah satu walaupun dikategorikan sebagai amalan sunah tapi tertera di dalam Al-Quran bahwa bangunlah di sebagian malam untuk tambahan ibadahmu itu yang jelas-jelas bahwa tahajud itu sangat spesial semoga bermanfaat dan terima kasih untuk semuanya semoga juga memotivasi untuk memulai melaksanakan atau mengamalkan sholat tahajud terima kasih untuk semuanya tewee dia tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati